Pak Agus Maksud, saya senang ketemu Bapak. Saya ingin tanya sebenarnya, Bapak kan dulu, saya ingat saya, saya kan tim Prabowo juga. Bapak itu adalah tim IT-nya Prabowo 2019. Pertanyaan saya, kenapa dulu Prabowo kalah di 2019 dan seakan-akan tidak bisa ngapa-ngapa itu? Ya, jujur, pada waktu itu Prabowo itu tidak punya saksi, sehingga kemudian tidak punya saja satu. Itu saja sebenarnya masalahnya, sehingga tidak bisa, tidak punya rekat suara. Nah, apakah itu menyebabkan Jokowi pada saat itu bisa, KPU bersama Jokowi bisa membuat angka semaunya? Iya, betul. Ya, karena itulah, karena kemudian kita tidak punya angka, maka dia tahu. Kita tidak punya saksi? Tidak punya saksi, dan kita tidak punya angka seberapa sebenarnya perolehannya. Sehingga, apa itu namanya, Jokowi dan KPU itu kemudian dengan seenaknya bisa membuat skenario, mulai dari Kuitkorn sampai penyesuan angka-angka di lapangan. Nah, apakah cara Jokowi memenangkan, mengalahkan Prabowo 2019 sama yang digunakan dengan Prabowo sekarang dengan Gibram untuk mengalahkan lawannya? Saya merasakannya persis sama, mulai dari Kuitkorn klaim kemenangannya, lalu kemudian juga, apa itu namanya, pola-pola yang dilakukan dengan, seperti sekarang ini. Nah, gitu. Tetapi saya kira itu nanti akan berakhir, karena beda, sekarang ini beda, kita itu punya C1. Kalau begitu, kita nyatakan jangan bermimpi mengulangi 2019 untuk 2024. Yes, saya yakin itu akan bisa kita rekap dan kita akan mengumumkan kemenangan. Karena kita punya kalau sekarang ini, C1 sudah punya semua. Yes, oke.